Tidak hanya kesehatan tubuh yang harus dijaga, kesehatan pikiran dan juga mental perlu diperhatikan. Banyak yang tidak sadar bahwa akibat pandemi secara perlahan bisa timbul gangguan pada kesehatan mental berupa ketakutan, kecemasan, stres, kesepian, hingga perubahan drastis pada pola hidup yang dapat menimbulkan gejala gangguan psikosomatis dan memperburuknya kesehatan fisik. Beberapa kelompok yang rentan mengalami stres psikologi selama pandemi adalah anak-anak, remaja, dan lansia. Namun tidak perlu khawatir, menjaga kesehatan mental cukup mudah. Meningkatkan self-improvement bisa menjadi salah satu solusinya. Self-improvement merupakan kegiatan meningkatkan kapasitas atau kualitas diri agar menjadi pribadi yang lebih baik sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Dan mengembangkan hobi yang kamu senangi. Kegiatan ini dapat membantu kita untuk mengekspresikan emosi dan membangkitkan motivasi. Kemudian menguatkan growth mindset, yaitu keyakinan diri bahwa kita mampu untuk meningkatkan kualitas diri dan siap menghadapi rintangan. Selanjutnya, self-improvement secara fisik berupa menjaga keseimbangan makanan bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup. Terakhir, membuat list kegiatan harian untuk membantu kita hidup lebih tertata dan konsisten. Tiga cara tersebut akan mendorong kita lebih aktif dan fokus hingga menjadi hiburan tersendiri. Anda pun bisa luangkan waktu bersama keluarga melakukan self-improvement ini agar semakin seru. Kegiatan ini dapat menciptakan pikiran yang positif hingga meminimalisir timbulnya kejenuhan dan stres selama pandemi di rumah.